Halo guys, hari ini gue bermain lagi game Naruto ya Yang mana game Naruto nya ini berbasis RPG dan juga untuk layarnya vertical guys Servernya cukup banyak, sudah sampai, sudah tembus 1300an Oke, gue langsung aja masuk ke game ini Untuk di awal, ya seperti ini ya, di lobby, kita disuruh gacha dulu Gue ke gacha dulu guys disini, jadi stay tune Sebelum kita bahas untuk seluruh fitur yang ada di game ini Seperti biasa, langkah baiknya di tekan tombol subscribe dulu Agar anime gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto lainnya guys Oke, langsung aja, disini untuk battle nya seperti ini ya, gameplay nya Gameplay nya, untuk grafik nya sih, agak kaku Tapi lumayan sih, untuk mengisi waktu kekosongan kita ketika di bulan Ramadan guys Rasengan, untuk rasengan nya lumayan, lumayan bagus ya Cuman untuk karakter nya doang sih, agak kaku Grafik nya lumayan, karena ya, namanya juga size kecil Size kecil itu ya seperti ini guys gameplay nya Oke, sudah bisa di auto kan, kali 2 juga sudah bisa, padahal ini baru main guys Gak perlu lagi menunggu chapter selanjutnya Oke, kita next lagi Challenge lagi ya Kita battle lagi disini Dan untuk karakter nya, kemungkinan itu masih si puden Mentok nya masih si puden atau ninja perang dunia guys, perang dunia keempat Kalau untuk burut nya, gue rasa gak ada guys, belum ada ya, bukan gak ada, belum ada Disini kita dapat konohamaru, untuk bahasa sudah support bahasa inggris, cuman bahasa indonesianya belum gue cek Karena ini masih mengikuti tutorial, nanti ketika selesai mengikuti tutorial, tutorial, gue akan ngecek di bagian settingan ya Oke, kita battle lagi Ini para monster pasti suka banget untuk game-game kayak gini ya, game-game vertikal seperti ini Kenapa gue bilang suka, karena kalau lu pada main game vertikal, game yang panjang, pemanjang ya Itu gak ketahuan bahwa lu tuh lagi main ya Gak di, apa namanya, gak diputar-putar handphone nya Oke, disini gue akan lawan boss, si siapa ini, Iruka sensei ya Akan lawan Iruka sensei Untuk story nya itu, gak jauh beda sama di anime nya Sama ya, gak jauh beda Disini si Naruto dan si Konohamaru itu bekerja sama Untuk mengelabui Konoha si Iruka ya guys ya Oke, akhirnya Iruka ditaklukan dan menjadi, menjadi anggota kita guys Anjay, anggota si Naruto ya, sama Konohamaru Dan disini ada beberapa, ini guys, apa namanya, ada beberapa roll Untuk Naruto itu kuning, SSR Sedangkan si Konohamaru itu biru ya, R Dan si Iruka SR ya, ungu Oke, gue udah level 2 disini Udah level 2 juga Dan kita masih battle lagi disini Oke, disini ada purple, blue, dan orange Untuk roll nya ya Dan bintangnya juga berbeda nih, bintang 4, bintang 3, dan bintang 5 guys Oke Selanjutnya disini, wah oke ya Disini gue telah menyelesaikan tutorial Jadi gue bisa klik fitur-fitur yang ada di game ini guys Sebentar banget ya, gak nyampe 3 menit guys Untuk mengikuti tutorial dari game nya Oke, selanjutnya gue akan cek untuk di bagian profile Terus kita lihat untuk di bagian language Untuk di bagian language itu baru support bahasa Inggris doang Banyak sih bahasanya Inggris, Dutch, Rusia, Portugis, Thailand, Spanyol, Perancis, China, Jepang ya Tetapi belum support bahasa Indo Oke, gak apa-apa Untuk background nya baru ada background Konoha ya Konoha Ada juga Konoha Malam Keren nih Konoha Malam guys Wow, keren ya Konoha Malam keren Coba kita cek lagi ke Sunagakure Desanya si Gara Keren juga Coba kita ke Sebelahnya lagi Ini bisa diambil gak sih Untuk background nya Background Konoha nya keren Nih, liat ya Tuh, keren ya Saya gak bisa diambil sih Oke, gue cek lagi untuk di tempatnya RKG, RKG ada gak Ini dia ya Ini kah? Oh, enggak bukan Tapi keren ya guys ya Untuk Konoha nya Ini masih di era Hashirama Oke, selanjutnya gue akan ngecek Untuk di bagian fitur-fitur yang ada tanda seru guys Yang mana tanda seru ini Bisa kita Bisa kita apa namanya Bisa kita klik ya Untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik Contoh nih, ada rank Disini ada diamond juga Gue ambil diamond Oke Diamond nya gue ambil Terus ada juga Per village Untuk top up Oke, hari pertama dapat diamond Selanjutnya di phone Ya, ini juga bisa gue ambil kan Chapter phone Oh, belum bisa guys Cuma ada tanda seru doang Tapi gak bisa diambil Oke, selanjutnya Ada lagi gak? Gak ada ya Kita klik di bagian bawah Weekly event Weekly event ini Apakah ada yang bisa gue ambil? Gak ada Limited gift Kebanyakan untuk top up di game ini guys ya Rank Rank Coba kita cek dulu rank Oh, ini bisa kita ambil Bisa kita ambil semua Walaupun Orang yang telah menyelesaikannya Atau player lain Yang menyelesaikan misinya Gue bisa dapat Hadiahnya juga guys Pencapaian tersebut Oke Ini juga gue ambil Kita claim aja Lumayan Tapi gak bisa di alt claim ya Manual Satu-satu Oke Gue ambil semua Lumayan 50 guys 50 tuh gede loh 50 x 10 Udah 500 Kali 1000 Banyak banget Oke Selanjutnya Fire ninja Dan ini gue skip aja Ya guys ya Jadi Kita langsung ke Selanjutnya Oke guys Gue telah mengambil seluruh Yang ada di pencapaian ini ya Dan terkumpul lah Sekitar 4.500 diamond Gila Gede banget Oke Selanjutnya gue akan Cek lagi di bagian Tanda seru discord Ini untuk top up Pastinya guys Tapi lumayan Dapat 2 tiket Dan 50 diamond Oke Selanjutnya Gue akan cek lagi Di bot Com Di bot camp Soalnya Ada claim Dapat Diamond lagi 100 ya Hari pertama Hari kedua Dapat si Sorry Hari kelima ya Bagus Dapat si Gara Yap Hari kelima Dapat Gara Ini bisa kita ambil juga Lumayan Stack 1 Stack 15 Juga bisa kita ambil Stack 52.15 Gue bisa mendapatkan si Bebek Sakura Yang katanya itu Dewa banget Oke Selanjutnya Seven hari Benefit Nah Untuk di hari kedua Kita bisa mendapatkan si Itachi Di hari ketujuh Wow Dapat si pine ya Luar biasa Oke Kita keluar Apa lagi yang bisa gue ambil Lotri Lotri Bisakah kita ambil Dapat apa kira-kira ini Jackpot Jackpot lagi Ya enggak ya Gue kira apa jackpot Cuma dapat 600k Ini apa ini guys Ya lumayan sih Dapat 600k Gold Atau Egot Oke Masih bisakah jackpot Ini masih bisa kita ambil Mungkin Kita select Oh ini bisa kita ambil ya Ini Gue ambil Nagato aja Sama Satu lagi Gue ambil Itachi Ya Itachi Enggak Kabuto aja guys Kabuto Let's go Jadi disini juga bisa mendapatkan Karakter ninja Nah Begitulah ya Untuk Gameplaynya Untuk Sorry Untuk fitur-fitur yang telah gue buka Itu seperti itu guys Gue reviewnya ya Untuk karakter Mungkin ada yang bertanya bang Karakter di game ini apa aja Oke Gue akan Ngasih tau Karakter apa yang ada di game ini ya Paling Paling bagus itu ada si Madara guys Madara Itu dia yang pertama ya Ada juga Ada si Obito Yang sudah Sixpad Ada Madara juga Yang sudah Sixpad Kakashi Ya Dual Enggak Ini yang kamui guys Bukan Dua saringan Eh sorry Dua mangekel ya Terus ada juga Sasuke Yang sudah menggunakan Rinnegan Naruto Wow Narutonya keren banget guys Wuuu Lu bisa lihat kan Narutonya keren banget Minato Minatonya juga lumayan Gigi Terus ada siapa lagi Naruto Minato Eh tadi Madara ada juga gak sih Perubahannya Gak ada ya Gak ada gerakan Terus ada si Tobirama Tobirama Oke Ada si Hashirama Wow Keren ya Dan juga Ada si Jiraya Yang sudah Senin Oke Bisa dilihat Dari Ini ya guys V nya ya Kalau V nya Rainbow Pelangi-pelangi Itu keren banget Pelangi-pelangi ya Tapi Kalau di Ginkaku Ginkaku Masih merah guys Tobirama Hashirama Sudah pelangi juga Oke Itulah dia ya Untuk penampakan Gamenya guys Untuk hero-heronya Banyak banget sih Tuh Tuh Banyak Ya kan Jadi lu bisa Coba deh Game ini Oke guys Selanjutnya gue akan Coba Gif kodenya Langsung ya Tinggal klik aja Di bagian Profile Gif kode Nah ini dia Nah ini dia Gif kodenya Gue taruh juga Di pin komentar Untuk gif kodenya Nah kenapa game kode Kok game kode Kenapa game ini Wajib untuk dimainkan Pencinta Naruto Karena untuk Apa namanya Komunitas itu Gede banget guys Lu bisa ke discordnya aja Kalau mau mengikuti Komunitinya ya guys Untuk membernya Itu kurang lebih Ada sekitar Untuk membernya Itu ada sekitar Seribu yang aktif guys Gila Banyak banget ya Seribu yang aktif Jadi game ini Untuk komoditi itu Banyak banget guys Give away Juga ada disini Jadi lu bisa Masuk aja Kedalam Komunitinya ya Untuk mencari Atau melihat Banner-banner Selanjutnya guys Oke gitu aja sih Dan selanjutnya Gue akan Review Untuk Hadi ya Tadi gue dapat Dapat seperti love Gue juga gak tau Love itu gunanya Untuk apa Tetapi Yang paling penting Adalah gacha Ya kan Jadi gue akan Kegacha dulu disini Kita ke home Kerekrut Oke Kita kerekrut Dan Kita coba gacha dulu guys Bisakah kita gacha Sepuluh kali Oh gak bisa Oh di diamond yang bisa ya Nah disini gue bisa gacha Gue akan Coba gacha Dua kali Gachanya seperti ini guys Coba Lagi Ke vertikal ya Nah Kita gacakan guys ya 3 2 1 Dapat apa kira-kira Oh langsung dapet Dapet Si Hiya Si Huga Bapaknya Si Hinata ya Coba kita skip Oke Dapet SR B Dapet Si Temari Lumayan Gue dapet Yang S Disini 1 Oke guys Gimana menurut kamu Apakah game ini menarik Untuk dicoba Comment di bawah ya guys Terima kasih semuanya Sudah hadir di anime kuope Untuk kapasitas gamenya Mungkin ada yang nanya Bang Kapasitas game ini berapa bang Untuk kapasitasnya Kurang lebih Kita coba cek Kecil Cuma 40 MB doa Terima kasih semuanya Bye bye Sampai jumpa